Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asestudio.org Di kesempatan kedua ini, setelah kita dapat mendownload dan menginstall Unity 3D Sekarang saya akan memberitahu Anda, di paket dasar ini kita akan membuat semuanya, semua komponen yang kita butuhkan di sini, di pembuatan game, di sebuah proses pembuatan game Dan di Unity 3D sendiri sudah ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan Tapi di tutorial dasar ini, saya mau memberitahu Anda, menunjukkan kepada Anda bagaimana jika kita membuat dari nol semua komponen-komponen kita Intinya seperti itu Dan bagaimana dengan Unity 3D, kita bisa membuat objek sendiri dengan 3DS Mac, dalam hal ini dengan 3DS Mac, karena saya bisa 3DS Mac Dan kita meng-export 3DS Mac, lalu kita meng-import di sini, lalu kita membuat audio dengan sonar Dan kita meng-importnya dan menggunakan di project kita di sini Dan kita menggunakan beberapa software lainnya untuk material di 3DS Mac, kita membutuhkan Adobe Photoshop dan banyak hal Dan di tutorial dasar ini, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana saya melakukan hal itu Saya sudah mempunyai contoh project seperti ini, dan jika saya putar project saya Saya mempunyai audio Dan audio ini saya buat sendiri, dan sudah saya akses di website saya, asastudio.org Dan Anda bisa mendownload semua kepentingan audio di website saya, dan di situ semua gratis Dan Anda bisa menggunakan dengan catatan untuk pembelajaran Dan di sini saya sudah mempunyai project semacam ini, dan kamera saya bisa berjalan, bisa menaiki semacam ini Dan mundur juga bisa, ke samping juga bisa, samping kanan, samping kiri Dan bagaimana kita melakukan ini di Unity 3D nantinya Lalu saya juga bisa melompat, di sini saya bisa melompat Kameranya bisa melompat, bagaimana kita bisa melakukan hal ini Dan semua ini akan saya bahas di tutorial dasar Dan terakhir, saya mempunyai ini Saya mempunyai suara tembakan Dan kita bisa membuatnya dengan sonar, nanti saya juga akan membahasnya di tutorial dasar Semacam ini Dan mungkin sekian preview dari target tutorial yang ada di Unity 3D di paket dasar Kita bertemu di tutorial selanjutnya Silahkan memberikan komentar atau subscribe jika memang Anda menginginkan tutorial ini Atau mungkin bertanya, atau apalah Silahkan di channel saya, atau di website saya Anda bisa melakukan komentar di kedua website tersebut Oke, sekian preview dari target pembelajaran kita kali ini di Unity 3D Dan kita lanjutkan di materi selanjutnya Sampai jumpa, salam